Intro Shalom semua kekasih Tuhan dan sahabat BMC yang dikasih Tuhan Jumpa lagi dalam saat teduh di pagi hari ini Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama Bapak kami ucap syukur buat hari yang baru Hari yang luar biasa kau jadikan bagi setiap kami Sebelum kami melakukan aktivitas kami di hari ini Kami rindu kau berbicara lewat firman mu Tuhan Tuntun dan pimpin kami Supaya apa yang kami kerjakan di hari ini Boleh membuahkan hasil yang luar biasa Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa bersama syukur Haleluya Amen Uji Tuhan kita masuk di dalam bulan yang terakhir di tahun ini 2020 Di bulan Desember kita masuk di dalam satu tema yang baru Yaitu Goodness of God Dan hari ini saya beri judul Tema saat teduh saya pagi hari ini adalah Tahu diri saudara Seberapa banyak dari setiap kita Sering kali mendengar tentang kisah Kesepuluh orang kusta Ada di Alkitab di Lukas 17 Ayat yang ke-11 sampai ke-19 Sering kali kita dengar pada waktu sekolah minggu Guru-guru sekolah minggu kita dulu Mengajarkan menceritakan bagaimana Kisah sepuluh orang kusta ini saudara Nah ketika Yesus menyusuri perbatasan Galilea dan Samaria Dia menjumpai ada sepuluh orang kusta yang datang meminta pertolongan kepada Yesus Karena mereka berpenyakit kusta Maka dari kejauhan mereka berteriak meminta pertolongan kepada Yesus Yesus kasihanilah kami Kemudian akhirnya Yesus pun menjawab dengan perkataannya Dan mereka semua akhirnya disembuhkan Tuhan Saudara tahu dari kesepuluh orang kusta tersebut Berapa yang kembali saudara? Hanya satu orang yang kembali kepada Yesus Dan saya bacakan Lukas 17 ayat 15 sampai 16 Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring Lalu tersungkur di depan kaki Yesus Dan mengucap syukur kepadanya Orang itu adalah seorang Samaria Kemudian apa jawab Yesus? Ayat 17 sampai 18 berkata seperti ini Lalu Yesus berkata Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menceritahir? Dimanakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali Untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Orang Samaria yang kembali untuk mengucap syukur itu Dikatakan Tuhan Yesus adalah seorang yang asing Kenapa saudara? Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria Karena orang Samaria itu kawin campur dengan Orang-orang penyembah berhala pada zamannya Tetapi orang yang Satu orang tersebut adalah Orang Samaria itu adalah orang yang tahu diri saya katakan Kenapa saudara? Karena dia tahu mengucap syukur Dia tahu bahwa hidupnya sudah ditolong Tuhan Dia tahu bahwa dia sudah menerima kesembuhan Dari penyakit kustanya Itu sesuatu yang dia patut syukuri Itu sesuatu yang dia patut Untuk kembali kepada sang penolong Sang penyembuh yaitu Tuhan Yesus Kekasih Tuhan Apakah kita sebagai orang percaya Seperti sembilan orang kusta yang sudah disembuhkan Tuhan Atau kita seperti satu orang asing Yaitu seorang Samaria Yang tahu diri Yang tahu mengucap syukur kepada Yesus Dan saya banyak menjumpai Orang-orang yang sudah dipulihkan Tuhan Orang-orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan Orang-orang yang diberkati dan diubahkan hidupnya oleh Tuhan Apa yang terjadi? Mereka banyak melupakan Tuhan Mereka tidak kembali kepada Yesus Bahkan mereka dengan kekuatannya melakukan segala sesuatu Eh ini karena kepintaranku Ini karena kuat dan gagaku Dan mereka lupa Akan kebaikan Tuhan Yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka Saudara, boro-boro mengucap syukur Kadang mereka lupa untuk beribadah Kembali kepada Yesus Berbicara tentang Kita rajin untuk berdoa Kita rajin untuk bersaat teduh Membaca firman Tuhan Apakah itu yang kita kerjakan Ketika kita Sudah menerima kebaikan Tuhan di dalam hidup kita Saudara, dikasih Tuhan Tuhan Yesus memuji seorang wanita Pendosa Yang dikisahkan meminyaki Kaki Tuhan Yesus Di rumah seorang Simon Dan dia Seorang pribadi yang tahu diri Ingat Betul Siapakah Tuhan yang Dia percayai Saudara Di Lukas 7 N47 Berkata seperti ini Sebab itu aku berkata kepadamu Dosanya yang banyak itu Telah diampuni Sebab ia telah banyak Berbuat kasih Tetapi orang yang sedikit diampuni Sedikit juga Ia berbuat kasih Kenapa wanita pendosa itu Tahu diri Tahu mengucap syukur Karena dia tahu Dosanya itu begitu besar Dan dia wajib Mengucap syukur kepada Yesus Saudara yang dikasih Tuhan Hari ini Kita boleh belajar Bersama-sama Tuhan Yesus mengingatkan Kepada saya dan saudara Untuk menjadi pribadi Yang tahu diri Ingat Setiap kecil Setiap hal kecil Dalam kehidupan kita Ada kebaikan Tuhan Yang Itu adalah alasan Untuk kita Harus sering Mengucap syukur Kepada Tuhan Ingat Siapakah Allah Yang menyembuhkan kita Siapa dia yang Memberi pertolongan Kepada kita Di masa kesesakan Dia adalah gembala yang baik Dia adalah penolong Dalam kesesakan Dia adalah penyelamat kita Dia segalanya Jangan pernah lupakan Tuhan Dan satu ayat penutup Di satu Tesalonika 5 ayat 18 Berkata seperti ini Mengucap syukurlah Dalam segala hal Sebab itulah Yang dikehendaki Allah Di dalam Kristus Yesus Bagi kamu Mari kita sama-sama berdoa Kamu ucap syukur Bapak Buat kebenaran Yang kami dengar hari ini Sederhana Tuhan Kami harus ingat Kebaikan Demi kebaikan Yang sudah engkau kerjakan Di dalam hidup kami Kami tidak mau Seperti sembilan orang kusta Yang sudah disembuhkan Tuhan Dan cepat saja Melupakan kebaikan Tuhan Tapi kami rindu Meneladani Satu orang kusta Seorang Samaria Orang asing Notabene orang yang Tidak mengenal Tuhan Tetapi dia tahu diri Tahu mengucap syukur Kepada siapa Dia sudah mengalami Kebaikan Pertolongan Kesembuhan Metraikan firmanmu Tuhan Dalam hidup kami hari ini Kami percaya Kami menjadi pribadi Kami menjadi pribadi Yang tahu diri Dan tahu mengucap syukur Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami menyerahkan Semua aktivitas kami Biarlah berkat Daripada Allah Bapak Allah Putra Dan Allah Ruh Kudus Mengalir dalam setiap kami Setiap pribadi Demi pribadi Membuat Kami tetap naik Tidak menjadi Turun Tuhan Kami selalu jadi kepala Dan tidak jadi ekor Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami terima berkatmu Hari ini Dalam nama Yesus Amén